Presiden Jokowi Dodo meninjau tangki penimbunan minyak Pertamina Hulu Rokan, Kota Dumai Riau. Presiden mengharapkan produksi minyak nasional terus meningkat. Kedatangan Presiden Jokowi Dodo disambut Direktur Utama Pertamina, Nike Widjawati, di mana Presiden langsung meninjau kawasan industri ini, didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. 16 tangki penimbunan atau tank form Pertamina di Dumai ini mampu menampung 5,1 juta barrel minyak yang berasal dari daerah operasi Minas, Bangko, dan Duri. Presiden Jokowi mengapresiasi kemampuan Pertamina Hulu Rokan meningkatkan produksi minyak dari tahun ke tahun. Saat masih dikelola PT Chevron Pacific Indonesia, produksi minyak blok Rokan Riau menurun. Namun, sejak diambil alih oleh Pertamina, terus naik dari 156 ribu barrel per hari menjadi 166 ribu barrel per hari. Untuk meningkatkan produksi minyak, Pertamina terus melakukan pengeboran sumur minyak baru. Selama tahun 2022, BUMN ini menemukan 413 sumur dan menargetkan 600 sumur pada tahun 2023. Lifting minyak kita ini turun. Sudah berapa tahun ini turun terus. Sehingga apa? Larinya semuanya nanti tergantung pada impor. Padahal kita masih punya sumur-sumur yang bisa kita lola untuk menghasilkan produksi sehingga impornya tidak banyak. Menurut saya, yang pertama teknologi harus digunakan. Digitalisasi harus digunakan untuk memonitor.